Saudara kita beralih ke informasi lain, akibat meningkatnya aktivitas Gunung Ruang, evakuasi terhadap warga Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro terus dilakukan. Sekitar 3.000 warga Pulau Tagulandang telah dievakuasi pasca erupsi Gunung Ruang, tak terkecuali para warga lansia. Selain mengevakuasi warga, Polda Sulut juga melakukan pembersihan jalan yang kerap dilalui oleh warga. Warga juga dilarang beraktivitas di radius 7 km dari kawah utama. Kami memonitor semua pengungsi yang akan dievakuasi ke Manado. Jadi pengungsi akan dievakuasi ke Manado, menggunakan kapal printis, menggunakan kapal komersil. Kami kawal agar supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di jalan. Kalau dengan ada kehadiran kami kan minimal masyarakat itu merasa aman. Merasa aman dan tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama. Misalnya berdesak-desakan yang akan mengibat hal yang fatal terjadi. Sementara itu saudara, pihak Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado bersama Lintas Stakeholder memperpanjang penutupan operasional Bandara Samratulangi hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pihak bandara menyatakan perpanjangan penutupan operasional bandara dilakukan karena masih ada sebaran debu vulkanik pasca erupsi serta mempertimbangkan status gunung ruang yang masih level awas. Hingga Jumat siang, pihak bandara juga fokus melakukan pembersihan di jaluran W Bandara dengan melibatkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Hasil rapat koordinasi AP-1 dengan para stakeholder Otoritas Bandara Maskapai Penerbangan Airnaf Indonesia dan beberapa stakeholder lainnya memutuskan untuk memperpanjang kembali 24 jam ke depan sampai dengan pukul 18.00 Wita. Angkasa Pura I sendiri sudah berupaya untuk tetap melakukan penyemprotan dari sisi air site dibantu dengan damkar dari Pemkot, Pemkot Minut, Bitung, Tomohon kemudian ada Pemproksulo, TNI-AU dan TNI-AL supaya tetap clear dan clean dari sisi udara karena memang abu masih turun sampai anginnya ke arah bandara. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jurnalis Kompas TV Jufri Kasulamba dari Kepulauan Sitoro, Sulawesi Utara. Jufri, selamat siang. Apakah erupsi gunung ruang masih kembali terjadi dan bagaimana untuk statusnya saat ini karena terakhir kita mengetahui bahwa statusnya awas? Ya, Francisco dan juga saudara untuk aktivitas sendiri untuk gunung api ruang dan statusnya sampai dengan siang ini masih berstatus di level awas. Pihak PVMBG belum juga menurunkan status karena melihat dari pengamatan visual instrumental di mana masih terjadinya kegempaan khususnya vulkanik dangkal dan vulkanik dalam yang di mana menurut pihak PVMBG ini masih ada potensi untuk erupsi lagi karena melihat adanya aktivitas magma dari bawah permukaan ke permukaan. Dan hingga saat ini memang untuk gunung api ruang sendiri yang berada di pulau ruang itu sudah kosong karena dua desa masyarakatnya sudah dievakuasi ke pulau Tagulandang dan dampak dari letusan gunung api ruang ini yang terjadi selasa 30 April yang kedua kemarin itu memang cukup besar dan dampaknya semakin meluas untuk warga di pulau Tagulandang. Kami juga memantau bahwa sepanjang daerah pesisir yang saat ini saya melaporkan di Kelurahan Bahui ini ribuan rumah warga ini terdampak dan sesuai data dari pemerintah tepat sebanyak 3.041 rumah warga ini dikategorikan rusak baik rusak berat sedang maupun rusak ringan dan saat ini pemerintah mencoba untuk menghitung kembali data-data dan nantinya warga ini akan mendapat bantuan lewat pemerintah khususnya untuk penggunaan rumah dan kami gambarkan juga situasi kondisi di pulau Tagulandang bahwa sampai dengan saat ini untuk listrik ini masih padam karena VLN berada di radius 7 km yang dilarang dan belum ada aktivitas karena itu jika di malam hari suasana jalan ini akan sangat gelap karena belum ada aliran listrik sinyal pun masih lemah di daerah ini. Baik, pemulihan masih terus terjadi khususnya untuk listrik dan juga komunikasi dan bagaimana untuk warga? Tadi akan ada sempat katakan bahwa ribuan rumah warga ini terdampak apakah sekitar setiap informasi terakhir yang kami dapatkan ini 3.000 warga ini sudah diungsikan dan kalau sudah bagaimana untuk kondisi mereka saat ini? Apa kemudian yang masih diharapkan pengungsi bantuannya? Ya, pemerintah juga merilis data terbaru siang ini di mana jumlah 3.000-an yang kemarin ini dirilis hari ini bahwa ternyata pas cap atau per hari ini kapal keluar itu sudah meningkat menjadi 4.693 warga yang sudah keluar dari pulau Tagulandang Nah, warga yang keluar ini kemudian dibawa ke Kota Bitung, Manado, Likupan, dan juga Pulau Siau di sana nantinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro khususnya untuk di luar daerah akan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi lewat pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah ada di kabupaten kabupaten yang ada tempat pengungsian nantinya lewat ini pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi warga yang berada di shelter di tempat pengungsian ataupun di rumah keluarga dan untuk Pulau Siau sendiri Ibu Kota Sitaro saat ini sudah disediakan 8 shelter namun sekian ratusan atau ribuan warga yang kesan ini umumnya tinggal di rumah kerabat dan belum banyak yang tinggal di titik pengungsian yang disediakan pemerintah Francisco Baik, masih ada kemudian warga yang mengungsi ke kerabat terdekat namun untuk situasi terkini juga untuk status gunung apinya masih awas berdasarkan PVMBG Terima kasih atas laporan Anda dari Jufri Kasulambe yang melaporkan langsung dari Sitaro, Sulawesi Selatan Terima kasih atas laporan Anda